Tidak ada takutnya gue, laporin ke polisi, lapor, lapor yang banyak, mau dimana? Polda buka, Mabes 10 buka, Polsek buka, Kores buka, laporin! Tepanjang kita tahu apa yang kita lakukan benar, kita tidak merugikan orang lain, jangan mau ditakut-takuti dengan pasal. Wanita berusia 45 tahun itu, bahkan sukses menuai prestasi lewat raihan piala kategori publik figur inspiratif terpopuler. Di sela-sela acang penghargaan itu, ia juga sempat mengungkapkan rasa bahagianya. Najwa Sihab, yang belakangan disentil oleh Nikita Mirzani, itu berharap, supaya penghargaan yang diperolehnya bisa menjadi semangat untuk dirinya. Alasan responden memilih Najwa Sihab, sebagai publik figur inspiratif terpopuler, lantaran sosoknya yang dikenal cerdas, lantang, berani, patriotik, dan memotivasi, serta selalu memberi contoh yang baik. Nikita Mirzani kedapatan kembali menyinggung presenter kondang mata Najwa, Najwa Sihab. Wanita biasa disapa nyai itu heran, kenapa Najwa Sihab lebih sibuk mengurus urusan baju branded polisi. Terlebih lagi, Nikita Mirzani juga menganggap Najwa Sihab menggebu-gebu urus kasus Sambu. Padahal, menurut Nikita, kasus Sambu sudah ditangani polisi. Tak dipunggiri, Bos mata Najwa itu dalam upaya untuk mencari kebenaran dalam mengungkapkan sebuah itu pasti selalu dibarengi usaha untuk merobohkan nyali melalui intimidasi. Menurut dia, baik jurnalis atau siapa saja pasti akan mengalami rasa takut karena ditakut-takuti pihak tertentu saat ingin mengungkap kebenaran. Alhamdulillahirrohbilalamin, terima kasih banyak atas penghargaan ini. Sesederhana itu sebetulnya yang saya lakukan dan dilakukan oleh begitu banyak jurnalis lain. Menyuarakan apa yang kami anggap penting, ada banyak kebenaran, manis atau pahit yang semuanya harus berani dibicarakan secara bersama-sama hari ini, kata Najwa. Karena penghargaan tersebut, Najwa siap tentu menuai banyak pujian dari masyarakat. Bahkan, tidak jarang dari mereka yang menghubungkan dengan kritikan pedas yang beberapa waktu lalu dilontarkan oleh Nikita Mirzani kepada hos mata Najwa itu. Ditunggu respon Nikita Mirza selanjutnya, ungkap warganet. Selamat ya Mbak Nana, hidung Mbak Nana bagus banget. Suka banget sama hidungnya Mbak Nana. Udah pinter, berprestasi lagi. Beda sama hidung tetangga yang cuma punya modal sensasi, demi sesuap nasi buat makan sehari-hari. Timpal yang lain. Siapapun bisa mengalami itu, termasuk teman-teman yang hadir malam ini di sini. Teman-teman yang berdiri di panggung ini, teman-teman adalah kelompok orang-orang yang begitu mudah dicintai. Karena populer, karena karya, dan juga karena tindakan sehari-hari yang menginspirasi. Tambah Najwa Siap. Terpilih untuk mendapatkan penghargaan tersebut, Najwa Siap menyatakan kalau inspiratif adalah mempunyai daya tular. Sehingga ia berharap, masyarakat bisa merapatkan barisan untuk saling menularkan nyali dalam memperjuangkan nilai integritas. Toleransi pentingnya dalam berpartisipasi. Selamat, Et Najwa Siap. Meraih pabrik figur inspiratif terpopuler dalam Indonesian Television Award tahun 2022. Kawan-kawan, mari rapatkan barisan. Saling menularkan nyali, supaya selalu ada teman-teman di luar sana yang juga menolak berhenti dan terus berani ucap Et Matan Najwa. Ujar warganet. Mungkin sampai sini saja yang bisa tim gudang seleb informasikan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan jangan lupa tunggu video terupdate dari kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.